Hai mungkin kenceng kekaknya dedai memuaskanlah untuk nih 5.000 lebih saring Alhamdulillah pada sempatan siang hari ini kami kembali selatu rohim ke rumah Bapak Cucipto yang kurang lebih satu setengah bulan yang lalu kami juga nantar ke tempat sini MT212 membuat dinamo dan satunya Alhamdulillah beliau untuk menambah P500 mesin penepungan fungsinya jadi kapasitas penepungannya ya satu memang kebutuhannya kurang mungkin kenceng kekaknya dedai Nah Alhamdulillah beberapa ini mungkin satu setengah bulan ini berpon bapak yang diroski atau meneluhannya ataupun saran masukkan ya Alhamdulillah untuk mesin MT212 maktani ini udah memuaskanlah untuk biaya operasional ataupun kapasitas jumlah cuma satu setengah bulan ini pinter ton jenangan berseteran belum belong jauh nonton gak apa ini lihat ensing loh kalau ya berikau ini lima 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 jauh 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 tinggal beranjing ini juga bulong ton bulong ton mis pun berang-berang truk jadi beliau ini dan jangka ini sekaliganya enggak ngaketan ikin apa ngapi ngopo angkali tembong di-o ngeten Hai gendeknya tembakan intern penentensi nanti apa tapi ini kan berdaraan gua cowok ingatan maka nih lo nambah ini kucasa deh oh gg ini kan butuh maksimal kadang ini nyalanya 24 jam ini kadang orderan kadang teka wrong rate mau nggak mau harus dipaksa ini kalahkan ini ini penuh ini penuh kan harus dikurangi jauh kan nggak maksimal terus mau nggak mau harus tambah salah satunya ya memang tadi debitnya ini satu sini daun kipas sudah agak berkurang kapasitasnya hisapan ini berkurang ya ini dedak asal agak numpuk karena ya hampir 24 jam kerjanya ini berarti waktu sholat kamu ini ini yang nyampe jam ini ini harus rencangi yang sekawan saya lewat pagi, sore yang kalah maen betul mampu yang kalah maen mampu sekali dugi kan kata ini kan dugi beras beras pun cukup persenannya bintan ton langsung dipendet langsung kirim langsung dipendet pekingannya bintan-bintan dikeberat langsung kearungan oh langsung kearungan 50 kg prosesnya saya kearungan ini ini tapi saya ini ini sistem kerjaan tidak berlaku oh tidak ini 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 produknya per 50 kg kan Rp 5.000 berarti ini telat, malah yang keluar cuara ini rukisnya malah keluar tidak, tidak, tidak makanya keluar tambah berarti dua kali kerja, kalau yang balik ini tetap keluar tambah tidak, tidak kalau ini berarti di lingkungan mereka yang jemputi, kalau itu nge-nogopi tambah ngeteng pokok wiadang varipin jasa anak berg di perhitungannya jawabpl peper paper 15.000 per karung per karung 15.000 karung ini abang lagi 18.000 ini gua lihat, karung putus ini tidakference 15.000 poska 15.000 katolik di tempat ini? katolik di sistem saya, katolik saya tumbas per kilo 3.000 tapi orang nyelepnya kan seneng mas tumbas, kalau timbang, per kilo 3.000 nanti potong yang nge-selep ini penting petani tidak rugi? tidak rugi, sama-sama nguntung seperti ini ini sistem saya menggunakan saya menggunakan opaya deda untuk saya menggunakan dalam sistem menggunakan itu petani pun menggunakan rugi ini mungkin kata kadang saya menggunakan rongkarung menggunakan angsal balen Rp 70.000 potong saya kirim nah karung ini ini rata-rata 30 kg kan deda 30 kg kalau tumbas tiga nge-wen Rp 90.000 potong ongkose jasa 30.000 kan sisa Rp 60.000 itu namanya dapur aman yanga jadi waktu itu saya merangkali dialui kita merasa roporan menyenangkan saya lebih ganti kekalu jasa padahkalah adik kekaluan itu 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 untuk tenaga gajian kan pun burukannya kan pun berkantok anggarannya gian sekali muni seluar 24 jam mesinnya alam mesinnya rusaknya seperti itu kue awis yang membutuhkan buruknya harus penting di pusatnya, harus dipikirkan hahaha ini tidak masih 5.000 kato yang awis pak ya, 5.000 ini disambil lebih kalau pakai ini tidak, kalau pakai ini ini juga ini juga saya pakai ini plastik ini juga ini juga belum bukti lembut ini ini kapal yang udah lembut dibagi udah lembut ini jadi sebabnya ini udah berkurang ini kurang-kurangnya lo parangnya warna lo tumbuk-tunggu gudang ribu umpun telah sih ini 5000 hai 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 sempetnya pun ententongnya pun enteng pulau buang animpon enten buatan rumit neneh boton lembut nenden buangannya Udaya mumut katul enaknya berdasar Alhamdulillah ini pohon melampas satu setengah bulan jenengan ada tadi kerja yang ber24 jam tenaga empat kemudian ada sistem jenengan ya tetap dari petani ada jasa tidak juga dibeli cara normalnya jadi ada keunggulan disini untuk teman-teman semuanya satu petani tidak dirugikan serta-merta jadi ada cashback giling padi mungkin dua karung ya ya hampir 30 ribu atau 40 ribu kurang lebih cuman beda kalau ditinggal bisa dapat kembalian hampir 60-70 ribu kalau dua karung kurang lebih seperti itu intinya apa ada uang saku orang yang giling padi ke sini ngerti gampangnya seperti itu temen-temen jadi ini bisa diduplikasi untuk temen-temen mungkin kalau cocok karena beda daerah beda wilayah ini juga beda cuman kan hal seperti ini untuk menjaga merawat jadi petani bukan dirugikan saja tetapi juga petani harus ada unggulan yang lain giling padi disini dapat berkahnya juga kan ya ya intinya kita sebagai usaha itu harus mengambil terobosan terobosan itu kan harus ada ya 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 sistem manajemen ya sistem manajemen kerja itu harus ada ya ada pekerjanya juga dapat tempat opah petani tidak rugi bosnya tambah untung bosnya tinggal seorang sarungan tenaga 24 jam kerja tanpa itu diawasi tempat tanpa diawasi lewat dan sistem kuliah percaya enaklah jadi nggak perlu marah-marah nggak perlu udah kerja dia dapatnya juga dapatnya banyak gitu enak ya Pak ya jadi itulah mungkin ada yang di duplikasi yang baik mungkin bisa teman-teman duplikasi di tempat lain karena ya baru satu setengah bulan kalau di kita ambil dua jam waktu sebenarnya juga belum lama cuman kalau sistem kerja udah puluhan ton juga cepat juga gitu karena sistemnya juga petani juga beli padi ke masyarakat juga jadi itu untuk kawan-kawan semuanya mungkin dari Bapak ada yang disampaikan untuk teman-teman ya untuk pengusaha-pengusaha mula ya kita harus pintar-pintarnya merangkau petani lah biar petani itu tidak rugi kita tidak rugi kalau bisa kita itu membantulah petani biar bisa jadi gini kita ambil kesimpulan satu yang punya mesin itu jangan sampai rugi karena rugi biasanya ke pegawai tetapi pegawai juga enggak ada tanpa ada padi dari petani jadi petani tetap yang ujungnya yang punya padi kita rawat yang biasanya itu cuman apa ya piling padi bayar dengan dedak tapi di sini piling padi dapat cashback uang kembalian dari dedak kalau gedak itu enggak dipakai kan kalau itu enggak dipakai jadi ada uang kembaliannya nah ini salah satu yang untuk kemudian untuk hasil beras Alhamdulillah cukup bagus cukup enggak enggak ada penolakan ya dengan berapa puluhan ton udah jalan jadi ya ya tadi enggak ya Alhamdulillah jadi hasil beras juga enggak ada menjawabkan hasil bedak tadi di gudang itu udah udah berkurang jadi ini udah numpuh juga lumayan nah beliau ini nambah mesin penepung karena juga biar seimbang tadi input outputnya output dari mesin giling padi ya memang sekian cuman kita membuat yang jumbo yang dulu saya buatnya 10 cm Pak lebar sekarang kita 17 ini ternyata juga walang seolah kita akan buat yang dua kali dilipatnya nanti kita terima tani tetap kita berinovasi bertahap juga ya mungkin Pak Jepta juga satu setengah bulan yang lalu ini dirasa cukup mungkin cuman berjalan waktu ya ternyata ada juga yang yang kurang kita kita tetap inovasi seperti itu karena seperti ini yang di Lampung juga Pak jadi bertahap pasar di awal memang mumpuni cuman berjalannya waktu ternyata pelanggan semakin tinggi nah kapasitas kita yang kewalahan utamanya kami berusaha untuk satu menjaga kualitas jangan sampai ada kekecewaan kedua bertahap kita naikkan kapasitas kalau kualitas pertama turun kan ya itu saya yakin udah kecewa nggak mungkin mungkin berangkat itu nggak mungkin jadi kualitas kita utamakan kapasitas kita bertahap untuk kita bisa naik dan naik kembali sesuai dengan kadar kapasitasnya pasarnya masing-masing ya mungkin baru yang bensin yang kecil ya bertahap dari situ nanti naik ke diesel naik yang lebih besar lagi itu ketahap mungkin itu saja dari kami watani udah silaturahim kedua kalinya di rumah Bapak Jepto dan mungkin teman-teman bisa ngomel ilmu yang udah berjalan ini dan bisa diterapkan yang baik yang diterapkan nanti dan bisa di duplikasi untuk dapat semuanya jadi inovasi dari salah satunya dari Pak Jepto itu tetap pelayan yang terbaik tetap ini motor untuk penjemputan padi jadi padi masyarakat jangan sampai ya merepotkan duduk manis di rumah jadi padi udah diangkat oleh pegawainya datang di rumah juga beratnya udah hadir sendiri dapat cashback uang saku lagi inilah salah satu pelayanan untuk para petani untuk yang lebih baik jangan sampai kalah kadang kita cuma menunggu saja dirumah siapa yang menggiling ke pati kita giling itu salah satu inovasi yang kurang bagi kami jadi tempat tetap menjemput bola jemput rezeki itu yang lebih baik biar tidak kalah dengan inovasi zamannya Terima kasih dari kami dan saat ini kami udah sampai di Magetan kita akan lanjutkan perjalanan kami ke Onorogo lanjut ke Pak Jepto dan lanjutkan video-video selanjutnya terima kasih kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati